Hai hai people, welcome to Time Breaking Channel Kali ini Time Breaking Channel akan memberikan kabar terbaru dari arena balap motor GP Eits, tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe terlebih dahulu Dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan kabar-kabar terbaru lainnya dari kami Setelah dua pekan balapan motor GP beristirahat, ini berapa motor bergensi ini kembali dimulai Kali ini sirkuit Le Mans Pancis yang menjadi arena balap berikutnya Seperti biasa sebelum race day dimulai, satu hari sebelum itu para pembalap melakukan sesi kualifikasi Yang terdiri dari dua sesi yaitu kualifikasi pertama dan kualifikasi kedua Pembagian sesi ini berdasarkan dari hasil latihan bebas sebelumnya Ketika sesi kualifikasi pertama dimulai, para pembalap langsung saling berebut tempat tercepat Namun pada akhirnya ia mampu menyebut tercepat pertama dan kedua yaitu Danilo Petrucci dengan catatan waktu 1 menit 31,952 detik Dan Francesco Bagnaia dengan catatan waktu 1 menit 32,054 detik Dengan demikian Danilo Petrucci dan Francesco Bagnaia berhak mengikuti kualifikasi sesi kedua Ketika kualifikasi kedua dimulai, Francesco Bagnaia bergerak cepat Dia langsung menyebut tercepat kedua ketika sesi kualifikasi baru dimulai Sedangkan pembalap tuan rumah Fabio Quartararo tidak tinggal diam Pembalap Petronas SRT tersebut langsung menyebut tercepat pertama ketika sesi kualifikasi kedua dimulai Sedangkan Danilo Petrucci pada sisi kualifikasi pertama berhasil menjadi tercepat pertama Kini pada sisi kualifikasi kedua dia mengalami sedikit kendala Pada awal sisi kualifikasi dimulai Sementara itu pembalap pabrikan Yamaha yaitu Valentino Rossi dan Maverick Vinales Mengalami kesulitan pada sisi kualifikasi kali ini Ketika waktu sisi kualifikasi mulai hampir habis Para pembalap saling beradu waktu tercepat Tercepat pertama kedua dan ketiga silih berganti Tercepat pertama dan kedua sempat direbut oleh Jack Miller dan Andrea Dovizioso Sedangkan tercepat ketiga sempat juga direbut oleh Karl Kratzlo Namun pada akhir sesi kualifikasi Tercepat ketiga direbut oleh Danilo Petrucci Dengan catatan waktu 1 menit 31,674 detik Sedangkan tercepat pertama direbut kembali oleh Fabio Quartararo Dengan raihan waktu 1 menit 31,315 detik Yang mengakibatkan Jack Miller menjadi yang tercepat kedua Dengan catatan waktu 1 menit 31,537 detik Dengan demikian starting grid terdepan untuk race motor GP Le Mans 2020 kali ini Ditempati oleh tim yang berbeda Namun meskipun seperti itu Catatan waktu para pembalap sangat tipis sekali Dua tim pabrikan Yamaha tidak bisa menguasai grid terdepan Hanya Maverick Vinales lah yang mampu tampil lumayan Dengan mendapatkan posisi tercepat kelima Sedangkan rekan satu timnya yaitu Valentino Rossi Hanya mampu mendapatkan posisi ke-10 Waduh bagaimana menurut kalian people Hasil kualifikasi untuk race motor GP Le Mans 2020 ini Semakin tidak sabar bukan untuk menyaisikan balapannya Oke sekian dulu kabar dari motor GP kali ini Tapi jangan lupa people Klik tombol subscribe Share video ini Dan aktifkan tombol loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan kabar dari race motor GPnya besok people Oke sampai jumpa di kabar motor GP berikutnya